halo 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 welcome back to my channel apa kabar kalian semua semoga kalian saat selalu diunakan rezekinya dan lancarkan segala urusannya ya oke disini mami lagi nungguin suami belanja ya belanjanya masih di toko material disini masih beli keperluan kamar unicornnya Sienna ya tapi sekarang sih Sienna udah tidur di kamarnya dia ini udah hampir satu minggu sahabat Mami berhasil ternyata Sienna suka sama kamarnya guys jadi mami itu nggak sia-sia bikin kamar unicornnya ya Ayo dong kalau kalian masih masih percaya masih penasaran sama kamar unicornnya seperti apa nantinya Ayo dong komen di bawah dan subscribe-nya Mami masih masih tunggu subscriber 200 subscriber ya guys 200 subscribernya nanti Mami bisa review kamar unicornnya oke lanjut disini sambil Mami mau nunggu suami belanja disini Mami mau ngobrol-ngobrol dikit ya mau ngobrol-ngobrol dikit aja gitu loh masa pengalaman Mami semenjak tinggal disini ya nah Mami tuh pindah kesini itu tahun 2016 guys ya waktu itu sih Mami tinggalnya kami tinggal di Hongkong Hai kalian percaya enggak Mami itu mantan TKW ya ya anggap aja mantan TKW yang laki aja gitu yang lagi yang apa ya yang laki aja lah laki ya kami itu mantan TKW Hongkong guys nam itu kerja di di Hongkong itu hampir 7 tahun terus aku ketemu sama bapaknya anak-anak sama suami ya sama suami terus kita itu kita tuh pindah ya karena aku tuh mau di jalanin rumah tangga yang bahagia gitu ya guys tau lah di Hongkong kayak gimana ya jadi kita pindah disini buat ngejalanin rumah tangga yang bahagia guys ya sama makamah nah di di Hongkong itu kita itu dikarunyain anak satu yaitu Sienna Sienna itu lahir di Hongkong lahir di Hongkong terus enggak lama kemudian baru tinggal di Inggris disini di Englandnya tiga tahun tiga tahun mami hamil 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 pareng Oh ya jadi Alhamdulillah cepet banget gitu loh dan di karunyain anak-anak yang cantik dan cakep dan kita itu nikah itu sudah hampir 8 tahun 8 tahun kita nikah ya dan mami itu tinggal disini itu juga hampir sekarang ya hampir lima tahun jadi sekarang ini ngomong itu lagi proses eh proses permanennya bisa permanen karena mami itu udah hampir lima tahun jadi bisa di bisa bisa play bisa permanennya tadi tadinya sih mami itu pengennya jadi warga sini tapi nggak jadilah halaman sendiri gratisnya jadi mami nggak jadi mau jadi warga sini jadi mami mau itu apply permanent visa aja suami juga dia tuh pengennya hari tua itu pengennya di Indonesia kalau hari tua kalau udah nggak kerja ya nih ya gitu deh ya jadi anggap saja mami itu mantan TKW yang beruntung mantan TKW yang beruntung dimikahin bule inggris walaupun kita hidupnya sederhana tapi kita bahagia bahagia dikaren anak-anak cantik anak-anak yang cakep jadi mami itu gak mikirin apa ya seperti dulu itu waktu mami itu kerja di Hongkong itu masih single masih belum tau apa-apa jadi mami itu masih belum pikirin pengen punya rumah pengen punya mobil pengen punya sawah belum pikiran punya gitu-gituan soalnya mami itu masih gimana ya masih 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 single gitu loh itu aja ya mami itu ya mami itu walaupun udah kerja lima tahun empat tahun tuh mami itu gak belum punya rumah apa-apa belum punya apa-apa di Indo soalnya mami itu masih pikirannya masih jiwa muda ya guys jadi sampai sekarang pun mami itu belum punya rumah bagus bunyi-bunyi apa-apa di Indo sampai sekarang juga jadi gak mikirin yang ke situ-situ ya maksudnya mami itu mikirinnya keluarga bahagia keluarga yang tercukupi gitu loh apapun itu ya ya sudah bersyukur gitu loh sudah sudah bersyukur banget gitu loh mami when I study family I don't know darling you waiting here ya can we go daddy oke gitu aja ceritanya mami itu mantan TKW Hongkong guys ya gak apa-apa gak ada apa-apanya mami itu mami itu mantan TKW Hongkong yang yang laki aja gitu loh yang beruntung oke gitu aja ceritanya dari mami oh ya bagi kalian yang masih penasaran dengan dengan itunya dengan kamar unicornnya jangan lupa subscribe ya nanti mami tunggu 200 subscriber dulu baru bisa review kamar unicornnya oke have a nice day semoga kalian sehat selalu dan sukses ya semoga cita-cita kalian juga tercapai amin yang lagi nungguin nungguin seribu subscriber semoga dipercepat dan juga jam tayang yang lagi nungguin jam tayang juga lagi nungguin jam tayang juga dilapangin sabarnya ya jadi youtuber juga harus sabar jangan lupa sampai jumpa nungguin jam tayang nungguin jam tayang nungguin jam tayang Bye!